Jika kita ke Arab Saudi 10 tahun lalu, kita tak akan pernah bayangkan melihat turis berpikini di negara tersebut. Atau melihat perempuan mengemudikan mobil. Atau bahkan membayangkan laki-laki dan perempuan bisa berjoget bersama di tempat konser. Namun kalau hari-hari ini, pemandangan tersebut sangat bisa dijumpai. Arab Saudi memang dikenal sebagai negara yang identik dengan agama Islam. Bahkan dianggap sebagai negara Islam konservatif. Nggak heran sih ya, objek paling suci dalam Islam yakni Ka'bah memang berada di wilayah negara tersebut. Namun, dinamika sosial politik di Saudi belakangan ini justru memperlihatkan keadaan yang sebaliknya. Saudi sekarang terlihat semakin moderat. Sejumlah kebijakan kontroversial muncul setelah Muhammad bin Salman atau MBS menjadi putra makota dari Raja Salman pada 21 Juni 2017. Sejak itu, perempuan di Saudi telah mendapatkan kebebasan menyetir mobil sendiri, hidup sendiri tanpa wali, bahkan sampai diizinkan menggunakan pakaian bikini di pantai. Tidak hanya itu, sejak 2021 perayaan keagaman-agama lain seperti Natal juga diperbolehkan dilakukan di publik. Hal-hal ini tentu buat banyak orang bertanya-tanya. Mengapa Saudi yang sebelumnya dianggap sebagai pilihan Islam konservatif tiba-tiba sangat terbuka dan cenderung moderat? Kira-kira apa saja ya alasannya? Meski secara geografis Arab Saudi merupakan negara pusat agama Islam, Saudi tidak selalu jadi negara yang konservatif loh. Sebelum tahun 1979, Saudi adalah negara yang secara kultural relatif moderat. Meski benih-benih konservatisme sudah ada, pembedaan ajaran Islam mana yang paling benar dan mana yang salah tidak sekeras setelahnya. Namun, semua itu berubah ketika revolusi Khomeini terjadi di Iran pada 1979. Kala itu, gejolak politik yang terjadi di Iran berdampak pada keseluruhan negara-negara Liga Arab. Ajaran Khomeini menyebar ke seluruh semenanjung Arab dan itu menjadi tantangan bagi negara-negara Arab. Demi merendamnya, Raja Khalid bin Abdul Aziz menerapkan doktrin agama bahwa Islam yang diterapkan di Saudi adalah Islam yang paling benar. Sementara Islam Syiah dari Iran itu salah. Untuk memperkuat ini, pihak kerajaan Saudi memperkuat hubungan politiknya dengan kelompok Wahabi. Bagi yang tidak familiar, Wahabi ini adalah aliran danang Islam yang ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikirannya seringkali dianggap kontroversial oleh banyak orang karena dianggap sangat konservatif dan radikal. Anyway, dengan jadikan ajaran Wahabi sebagai pegangan dan memberikan sejumlah posisi kekuatan ke ulama-ulama Wahabi, Saudi jadi negara Islam yang kita kenal begitu konservatif. Lantas, kenapa setelah MBS naik ke tampu kekuasaan, Saudi tampak ingin dijadikan sebagai negara Islam yang kembali moderat? Well, disini kita bisa merangkumnya dalam tiga alasan. Pertama, ini berkaitan dengan misi besar MBS mewujudkan apa yang disebut sebagai visi 2030. Visi 2030 ini adalah kerangka kebijakan strategis yang bersih sejumlah reformasi sosioekonomi yang bertujuan ciptakan diversifikasi ekonomi. Melalui pengumumannya, MBS meyakini bahwa Saudi tidak bisa selamanya mengandalkan minyak bumi sebagai sumber pemasukan ekonomi utama. Oleh karena itu, Saudi perlu membuka sektor ekonomi lain yang terhambat konservatisme, seperti industri kesehatan, edukasi, infrastruktur, dan pariwisata. Dan sejujurnya, urgensi diversifikasi ekonomi di luar minyak tidaklah aneh, karena negara-negara teluk Arab lain seperti UEA, Bahrain, dan Qatar kini juga mulai diversifikasi. Salah satunya adalah industri sepak bola. Pasti kalian familiarkan dengan klub-klub bola yang dibeli konglomerat Arab seperti Manchester City atau PSG. Nah, ini kemudian membawa kita ke alasan kedua, yakni pencitraan internasional. Agar mampu kembangkan sektor-sektor barunya, Saudi perlu menarik perhatian investor. Supaya investor-investor ini bisa merasa nyaman dan aman berbisnis di Saudi, MBS perlu bikin negaranya terlihat semakin toleran. Salah satunya adalah melalui aturan-aturan bersifat modern. Lalu, alasan yang ketiga. Ini adalah bagian dari agenda politik MBS yang ingin mencabut pengaruh Wahabi. Ilmuwan politik Amerika Serikat, Ian Brammer, menilai bahwa kerajaan Saudi dan kelompok Wahabi punya hubungan yang komplikasi. Di satu sisi, pendukung fanatik Wahabi dapat menguntungkan kerajaan. Tapi di sisi lain, Wahabi juga didilai sering jadi sumber masalah di level internasional. Karena mereka kerap melihat modernisasi sebagai sesuatu yang sesat. Nah, menariknya semenjak menelurkan kebijakan yang anti-konservatis, pemerintahan MBS diketahui telah menangkap sejumlah ulama Wahabi yang ketahuan menentangnya. Ini jadi salah satu indikasi bahwa kebijakan moderat yang dibuat MBS bukan murni hanya sebagai upaya untuk menunjukkan Saudi telah jadi negara Islam yang moderat, tapi juga jadi alat politik untuk menindak potensi musuh politiknya. Dari poin yang terakhir ini, mungkin ada yang berpikir, tega juga ya MBS melakukan itu? Well, sebenarnya MBS memang dikenal sebagai politisi yang cerdik meski agak sedikit sadis. Saudara-saudaranya pun ada yang ditangkap setelah dirinya jadi putra makota. Bahkan, dengan ayahnya sendiri, Raja Salman, MBS beberapa kali sempat disorot karena terlihat memiliki pandangan yang beda tentang sejumlah kebijakan. Contohnya, terkait perusahaan minyak Aramco yang katanya sempat ingin dijadikan perusahaan terbuka oleh MBS. Dari sisi gelapnya, menurut sebuah laporan dari NBC, MBS juga sempat dipercaya menjemunjikan ibunya, Fahda binti Fala Al-Hitline, dari ayahnya. Jika benar, ini tentu sangat ironis karena MBS dianggap sebagai pemimpin yang membela hak-hak perempuan. Well, pada akhirnya, kita bisa maknai bahwa perubahan yang terjadi di Saudi hanyalah sebuah fenomena politik yang ujungnya berkaitan dengan masalah ekonomi serta visi pembangunan negara tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat dengan perubahan yang dilakukan oleh MBS? Berikan pendapatmu! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!